Oke jadi ya bisa rekam ya Oke jadi Yobel ini sudah bagus ya formatnya untuk menampilkan navigation ya terus dia bisa otomatis nah sekarang untuk bisa menambahkan tadi gimana lokasi studi itu nampakannya gimana caranya misalnya kayak eh lokasi eh iya lokasi tapi pertama-pertama harus dibikin dulu di bagian giting jadi misalnya ini kan kalau yang untuk sub-bub saya makanya giting 2 berarti ya nanti di klik dulu gini duanya kalau awal-awal biasanya masih kosongan tapi kalau untuk ngiritnya nanti di klik kanan gini gua dimodify terus formatnya disesuaikan kayak mau pakai apa ke tutupan lurusnya kenapa terus pukulan berapa terus bulu-bulu sama warnanya Oke kalau yang giting satu tadi angkat satu pendaluan itu ya Iya Pak oke oke sebenarnya nanti eh ya toh cara yang lainnya kita yang lain-lain itu eh misalnya kamu punya apa template ya template yang dari kakak kelasmu atau dari apa eh siapa saja ya yang pokoknya ada tempatnya seperti ini nanti tinggal kontrol shift C kalau misalnya itu ya copy paste copy paste formatnya jadi ada kalau bisa dengan kontrol C gitu ya tapi ini ini nanti ddrl ditambah shift tambah C itu dia copy format ya kemudian untuk paste formatnya misalnya ini ya 1.1 latar belakang katakanlah ini rumusan masalahmu itu katakanlah dia sama seperti yang untuk apa ini yang untuk formatnya yang misalnya ini ya kota bontang itu kamu klik apa formatnya gitu ya centri klik 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 солik klik 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 Ichol yang ke�로akan jangan-jangan kontrol jangan-jangan yang satu paragrafin aja Oh ya weh sampai sampai terus sampai sampai apa kau sampai mainnya bukan gini 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 kamu munculkan eh apa kontrol shift nah plusnya itu paragrafnya itu penyaitu dimunculkan coba ini yang di atas itu yang nanya p p p p terbalik itu meling p terbalik ini oke nah ini kan muncul ya nah muncul begini artinya ini apa sih Yobel itu dia tidak pakai dia tab ya yang untuk paragrafnya itu nah mestinya dia harusnya yang di atas itu ngaturnya dari yang di atas itu mas coba mas ini kalau yang gini ya yang ini ya ini harusnya yang di disini ya ini yang kamu atur ini yang kamu atur ya nah habis itu kamu geser nah nah ini ketika ini kita kamu arahkan krusormu sini ya sini langsung bersatu arahkan kesini disini yang yang ada ya di situ klik coba klikkan eh tuh nah ya oke sedap tuh bener tadi Oh nah ini nah ini apa kliknya harus sampai ke P ya P yang terbalik ini harus sampai ke P yang terbalik ini kalau tadi kan kamu nggak sampai ke P yang terbalik ya nah nah kalau sudah ini nanti kontrol shift C ya kontrol shift C coba kontrol shift C ya sudah kalau sudah kamu kesini sama kursornya kamu harus itu oh nah itu dia itu pilih tentu pilih tentu salah itu bisa ya Oke awes ya Nah sama seperti yang nanti misalnya rumusan masalah ini kamu pesan utar sini ya di bagian rumusan masalahnya eh ya 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 enggak 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 rumusan masalah coba ya enggak bisa kepinginan menunjukkan gitu loh fungsinya kontrol shift C sama soal shift V itu dia pasti format gitu ya jadi kamu cukup membuat satu yang lainnya itu kamu bisa pakai kontrol shift C gitu ya jadi misalnya ini ya ini coba kontrol shift V V ya kan mengikuti yang formatnya yang kota Bandung itu tadi yang parah gitu Oh ya nah ini kan salah atau ya apa itu dong aja nah terus itu kamu kesini itu apa kontrol shift C nah gitu maksud saya itu gitu nanti sampai sampai ke sampai ke P yang nah gitu ya jadi sama persis formatnya itu mengikuti yang diatasnya itu jadi nanti otomatis di sini yang di sini itu juga akan bertambah otomatis ya gitu ya oke itu cara yang lain kalau yang cara yang kamu berikan tadi itu kalau untuk yang baru ya maksudnya yang baru benar-benar kamu buat baru gitu ya Oke sudah oke sekarang isi ya isi eh pertama adalah latar belakang ya latar belakang itu kamu kan sudah membuat gap analisis ya nah di gap analisis itu kan secara umum kamu sudah mem menyajikan eh apa kondisi saat ini kan gitu ya kemudian sama ideal state nya kemudian kan ada analisis gap nya juga ya artinya analisis gap itu terjadi permasalahan disitu kan gitu ya terus bagaimana menutup gap nya how to close the gap itu adalah permasalahan itu sendiri ya seperti yang kemarin misalnya contoh kalau kemacetan di jalan dan Ahmad Yani gitu ya kemudian ideal state nya kan tidak macet nah how to close the gap bagaimana menutup apa gap nya itu itu yang jadi permasalahannya jadi bagaimana menjadikan Ahmad Yani tadi tidak macet ya itu nanti yang menjadi permasalahan maksud permasalahan utama itu bisa jadi judulmu gitu ya bisa jadi topik TAMU gitu berarti judul TAMU adalah penanganan kemadatan di jalan Ahmad Yani kemudian detail permasalahannya lah detail permasalahannya itu yang nanti yang tadi ya how to close the gapnya tadi itu didetailkan bagaimana caranya kemudian pertama itu adalah mengetahui dulu kemacetannya dalam dan seterusnya nah itu dipermasalah nah sekarang di latar belakang latar belakang itu isinya adalah tadi ya secara umum misalnya ini kamu TAMU mengenai apa ini mengenai angkutan umum ya angkutan umum nah gini menulis yang bagus itu sebaiknya kita merujuk pada satu tulisan atau mensitasi tulisannya orang ya mensitasi itu bukan berarti kita menduplikat gitu ya enggak tapi kita melihat tulisannya orang kemudian kita coba buat tulisannya itu dengan kalimat kita sendiri tapi isinya kira-kira ketulisan orang itu nah citasi yang baik itu kalau bisa kita mensitasi hasil penelitian atau studi yang dilakukan oleh dosen konsultasi yang kamu apa apa lakukan di sini gitu ya misalnya kamu pas lagi ke Pak Wahyu nah bagaimana atau anda tanya bisa tanya ke Pak Wahyu atau bisa lihat di komits ya yang paling enak lihat di komits atau kalau dulu itu lihat di perpustakaan karena kita ini sudah online semua kita lihatnya di komits kalau lihat perpustakaan jurusan ya di jurusan tank sipil mungkin tidak bisa karena sudah tidak memungkinkan nggak mungkin kamu dari pontang ke ITS hanya untuk melihat perpustakaan kecuali kamu tinggal di Surabaya atau tinggal di kos-kosa saat ini nah jadi melihat di perpustakaan atau di komits yang kata kuncinya adalah angkutan umum dan Pak Wahyu Heri Janto nah kamu bisa mensitasi itu paham ya misal misal ada salah satu penelitiannya Pak Wahyu atau TA-nya apa bimbingannya Pak Wahyu terkait dengan angkutan umum kamu bisa menyuplik apa dari katakan dari kan kalau di komits itu kan makalah ya jadi bisa menyuplik dari makalah itu kemudian kamu citasi di situ ya di sini di penulisan latar belakang ini saya belum melihat ada citasi tulisan orang lain nah yang bagus itu adalah kamu bisa mensitasi mulai mensitasi di latar belakang ini tulisannya orang lain entah tulisannya orang lain entah dari browsing di internet entah dari apa peraturan pemerintah misalnya gitu ya jadi begitu ya Jopel atau yang lainnya ya sama nah terus bagaimana tata cara penulisannya nah tetap penulisannya kamu nanti bisa cek ya di Afta atau di ini apa bagaimana mensitasi penulisan orang lain saya coba ini kamu tutup dulu saya tak eh coba share screen bagaimana menulis citasi yang bagus sebentar ya ini proposal desentasi saya kalau S3 proposal itu 75 halaman 90 halaman proposal oleh satu 20 halaman sudah cukup nah ini ya nah misalnya gini ya itu BCI ini kalau untuk apa eh keperaturan ya udah dengan segera ya menurut ASTM internasional aku 27 misal gitu ya metode PCM blablabla gitu ya C ini belum belum bagus juga sih sebenarnya nah ini menurut jauhkan jadi menurut yang lain butuh jalan jalan jalan-jalan oleh kohtar Ibe dan dikulaksono dipak penderasurnya ya tahun 90 jadi menurutnya seperti ini kira-kira ya jadi kamu tuliskan blablabla terus kalau misalnya ini ya ini ya apa pernah etol kalau ini penelitiannya orang lain tapi kamu menulisnya itu dengan bahasamu sendiri gitu ya dan nggak usah terlalu detail karena ini masih belum bab dua ini bab dua ada lagi bab dua ada lagi bab dua misalnya ya bab dua itu terkait dengan ini bab satu saya ya bab satunya itu udah 15 halaman eh 11 halaman ya Nah ini bab dua nah nah ini baru tunjuan pustaka yang pustaka itu baru nanti didetilkan masing-masing penelitian orang tadi ini tadi seperti apa PCI kemudian terus apa ini terkait dengan ya kemudian ini apa eh pernah ya kemudian yang penelitiannya orang-orang itu ya kemudian ini untuk listrik jadi nanti di apa dijabarkan apa lebih detail itu di bab dua di bab satu kamu cuplik sedikit-sedikit gitu ya cara mencuplik dari bab satu itu kamu bisa melihat dari abstrak abstraknya saja ya di abstrak itu kan sudah mencerminkan penelitian seseorang nah disitu kamu bisa cuplik bisa lihat apa abstraknya itu ya kemudian kamu kamu baca kemudian kamu coba buat kalimatmu sendiri ini nggak boleh misalnya dari abstrak kamu blek gitu kopi nggak boleh itu namanya pelagiat ya supaya nggak jadi pelagiat seperti itu kamu baca ya kamu baca pahami kemudian kamu coba sudah kamu tinggalkan itu kamu coba membuat kata-kata apa kalimat dengan kata-katamu sendiri tapi isinya itu kira-kira seperti itu ya kan nggak mungkin apa apa kita sama persis kan nggak mungkin komanya dan seterusnya tapi kalau dengan kata-kata kita sendiri mungkin menjadi berbeda ya tapi isinya tetap sama paham ya itu tekniknya salah satu tekniknya banyak ya kamu nanti coba browsing di YouTube bagaimana supaya tidak terjadi pelagiasi ya begitu nah itu cara mensitasi sebaiknya citasimu itu kalau bisa adalah dari apa penulisan atau studi yang dilakukan oleh dosen konsultasi itu sebagai bentuk penghargaan ya dosen konsultasi itu terus terang tidak mengharapkan apa-apa Anda mensitasi tulisannya dosen yang bersangkutan gitu ya sebagai bentuk penghargaan gitu karena bentuk kita disitasi semakin banyak situasi nanti H indeksnya dosen itu akan meningkat di Google School ya semakin meningkat H indeksnya itu untuk ngurus kepangkatan ngurus menjadi profesor itu lebih mudah gitu ya gitu ya kira-kira ya paham ya Sandi Nisam ataupun yang lainnya Oke itu ya di latar belakang coba kembali lagi bel Oh yang tadi ya Pak ya 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 Oke sampai sini ada pertanyaan kita bisa diskusi ya ini ini kita sifatnya presentasi tapi bukan presentasi apa asistensi lah ya sebelum kamu pampilkan ke dosen pemimpin apa dosen konsultasi oh ya dosen konsultasi itu biasanya otomatis menjadi dosen pemimpin ya biasanya ya biasanya tapi kadang sekali lagi yang menentukan bukan bukan dosen konsultasi atau ada RMK itu RMK nya Bu Hera di sini kalau transport itu nanti beliau akan melihat beban dengan masing-masing dosen kebanyakan dosen A misalnya gitu Oh sudah membimbing 15 orang berarti kalau menambah satu lagi konsultasi di dosen A mungkin tidak akan diberikan ke dosen A tersebut atau mungkin ya dosen A dengan didampingi oleh dosen yang lain ada begitu ya gitu oke ada yang perlu ditanyakan berdiskusikan atau kamu coba ya di 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 mana itu di apa itu ada ya cara mencintasi tulisan orang lain ya sudah punya aptanya aturan penulisan TA sudah ya ada ya ya nanti dilihat disitu ya tenta caranya ya kalau di makalah dengan di proposal beda kalau di makalah makalah ilmiah itu nanti apa kode untuk citasinya itu bisa macam-macam biarnya bisa dengan huruf atau dengan angka gitu ya tapi kalau di mana di proposal biasanya menyebutkan namanya nama jadi misalnya cahaya buhana itu buhana C buhana C tahun berapa gitu bukan cahaya B gitu ya bukan tapi nama belakangnya gitu ya misalnya Sandi Nisam Fadli gitu ya Yofadli SN gitu ya Fadli SN tahun berapa gitu atau Yobel Yobel Pandit Yobel Pandit Yidiasa Berarti Yidiasa YP gitu nanti tahun berapa gitu ya itu kalau kalau mengocitasi. Menurut, ada begitunya ya. Berdasarkan penelitian, ada begitunya. Nah, kalau misalnya TA itu, dia ada dua, Pak, bagaimana? Ya, nanti disebutkan. Sebutkan, siapa dan siapa? Gitu ya. Misalnya, Yobel ya. Yobel tadi kan pandit YI. Sorry. WDSEO. W, gitu ya. W, I, Y, P. W, I, Y, P. Dan. Yeri Jantau, W. Tahun 2000 gitu. Ada dan-nya. Nah, itu nanti otomatis dia mencintasi. Nah, kemudian di daftar pustaka, itu kamu tuliskan. Jadi, WDSEO tadi sama Yeri Jantau tadi, nulis apa? Penelitannya apa? Itu di daftar pustaka. Disebutkan judulnya lengkap. Nah, penulisan di daftar pustaka, ada tata-tata caranya juga sendiri. Ya, Anda bisa lihat di. Jadi, apa, ini. Di mana di, apa, habis ini ada pertanyaan. saya, Pak, silakan, Pak. Ini, Pak, kalau misalkan mengambilnya itu dari, kan saya kan kebetulan waktu TA, waktu KP kemarin, itu lokasinya saya jadikan untuk topik TA sekarang. nah, itu dapat kerangka acuan kerja gitu, Pak, dari proyek. Nah, itu cara masukinnya ke apabila saya pengen. Oke. Ya, gimana ya, Pak? Ya, jadi gini, kerangka acuan kerja, itu yang buat siapa? yang bentar, Pak. Dari ownernya, Pak, seperti ini. Ownernya, ownernya siapa? Ownernya, ini, Tol Jogja, Solo, Makmur. Nah, Tol Jogja, Makmur, ya. Ya, Yawes, ditulis. Tol Jogja, Solo, Makmur. Nah, kalau yang namanya instasi begitu, bukan nama belakangnya ya. Beda kalau nama orang. Oh, ya. Jadi, Tol Jogja, Makmur, tahun berapa? Begitu, Pak. Itu juga sama halnya dengan, kalau misalkan mencintasi dari website-nya Kementerian PUPR, itu juga sama ya, Pak? Nah, ya, website-nya Kementerian PUPR, tahun berapa? Oh, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kementerian PUPR, koma, tahun berapa? Gitu. Ya. Dan jangan lupa, nanti di daftar pustaka harus kamu sebutkan, lengkap. Begitu. Ya. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Terus, tadi ya, harus dengan kata-katamu sendiri loh ya. Oh, Jog. Ya, gak apa-apa. Kamu ngopi, petang dikopi, diplek gitu ya. Taruh di atasnya. Kemudian, kamu membuat kata-kata sendiri di bawahnya. Gitu ya. Kemudian, yang tadi kamu copy, tadi kamu delete. Jadi, yang dipakai adalah yang dari kata-katamu. Di bab satu, latar belakang, itu tidak perlu lengkap. Kamu jelaskan. Nanti baru di bab dua, kamu jelaskan. Tapi, paling tidak, di bab satu itu sudah mulai muncul. Bahwa, atau apa, ada beberapa studi yang terkait dengan TAMU. Oke, silahkan. Ada lagi, Sandi? Ya, Pak, mau bertanya. Itu, Pak, saya agak bingung untuk masalah referensi sitasi, kayak aturan dari apa, atau dari apa style, atau dari apa. Itu, internet itu beda-beda. Saya agak bingung kalau menciptasi dari web itu seperti apa, dari jurnal seperti apa, TA seperti apa, buku seperti apa, itu kan berbeda. Ya, gini, kalau, ya memang style-nya beda-beda. Banyak ya style-nya itu. Kalau, kalau Anda sudah, apa, download, apa itu, apa namanya itu, yang untuk aplikasinya itu. kalau kita sudah download, yang dia sudah otomatis, Mendeley ya, Mendeley. Jadi, kalau kita sudah download Mendeley, Mendeley itu salah satu aplikasi yang open source, yang gratis gitu ya, yang kita bisa includekan di dalam word kita. Nanti, di situ banyak, ya, style-nya itu. Style-nya itu bisa, apa, pakai Amerika, atau apa gitu ya, sebentar, ini. Nah, kalau untuk proposal, atau, atau, atau TA, Anda, Anda lihat aptanya ITS, seperti apa. Ya, jadi, Anda bisa lihat apta saja, sebagai dasar untuk membuat, format citasi yang benar. Ya, jadi jangan, jangan pakai yang lain. Karena, apa, formatnya itu bisa macam-macam, banyak sekali gitu ya. Yang mana yang dipakai, yang dipakai di apta itu seperti apa. Ya, itu saja. Nah, Anda bisa pakai Mendeley, kalau pakai Mendeley itu nanti otomatis. Ya, otomatis di daftar perusahaan, nanti akan muncul. Nah, cuman, kalau, itu kalau untuk makalah, makalah itu bisa, stylenya tergantung dari, apa, jurnal yang kita ikuti ya. Kalau misalnya, POMIC, POMIC punya, punya formatnya sendiri ya. Tapi makalah itu kan nanti, kalau kamu sudah menyusun TA, sudah ujian, kemudian mau dipublikasikan, baru kamu menyusun makalah. Kalau proposal itu kan sebelum TA. Nah, proposal itu sama seperti TA. jadi formatnya berbeda dengan makalah. Kalau makalah itu bisa cuman pakai numbering gitu ya, nomor nomor 1, 2 gitu. Tapi kalau di, apa itu, kalau di proposal, atau di TA, itu enggak begitu. Jadi harus menyebutkan, namanya, kemudian tahunnya begitu. yang tak jantungkan tadi. Gitu. Iya, Sandi. Gitu, Sandi. Mohon maaf, Pak. Saya kok, saya belum dapat atasnya, Pak. Tidak punya atasnya. Oh, iya, saya kirim ya. Saya kirim ya. Saya kirim di, di WA Group. WA Group. Atau di Group Chat ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenal. Nah. Sudah lagi? Yolanda atau siapa tadi? Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang lokasi studi ini, kalau misalkan dia bukan proyek, itu apakah perlu ya, Pak? Pak, maksudnya, kan, saya kan, gini kan, Pak. Analisa kompetisi antarmuda. Nah, itu-itu, apakah perlu pakai lokasi studinya atau seperti apa? Analisis, oh, antarmuda ya. Nah, gini. Ya, antarmudamu itu di mana? Di Jawa Timur, Pak. Iya, Pak. Jadinya Surabaya, Banyuwangi, Pak. Surabaya, Banyuwangi. Oh, sudah di Janu ya? Sudah kamu, ini ya, kamu katasi ya? Iya, Pak. Iya. Ya, Wes. Kamu Surabaya, Banyuwangi, kamu tunjukkan. Di Petajah Timur, Surabaya di mana? Banyuwangi di mana? Pertama itu. Kedua. Nanti di Surabaya itu kan ada stasiun, misalnya gitu ya. Hubung, ada bandara, misalnya gitu. Nah, kemudian di Banyuwangi, ada stasiun, ada bandara juga. Nah, lokasinya di mana? Itu kamu, jadi ada tiga gambar ya. Gambar pertama, secara keseluruhan, ya, Provinsi Jawa Timur, kota Banyuwangi di mana? Di Noted gitu ya, di Noted. Banyuwangi di mana? Surabaya di mana? Kemudian, jaringan jalan relnya itu kamu tunjukkan, misalnya gitu ya, yang ke arah Banyuwangi, misalnya gitu. Kamu tunjukkan, kamu kan bisa gambar sendiri ya, kamu klik-klik-klik gitu ya, dari Google Earth, atau apa gitu. kamu tunjukkan berapa panjangnya, misalnya gitu. Nah, misalnya itu, yaitu gambar pertama. Gambar kedua, kota Surabaya. Kota Surabaya kamu tunjukkan, ini lokasinya bandara di sini, stasiun Gubeng itu nanggini. Kalau mau ke Banyuwangi kan berada di Gubeng loh. Ada yang berada di Pasar Turi kan enggak ada. Ya, berada di Gubeng. Nah, Gubeng di mana? Banyuwangi, Bantajwanda di mana? Di Banyuwangi juga begitu. Banyuwangi, apa itu? Tanjungwangi itu di mana? Pelabuhannya, ekok pelabuhan. Bandaranya itu di Rogo Jampi itu di mana? Sama stasiunnya, stasiun Banyuwangi, di tegaknya Banyuwangi itu. Nah, itu di mana? Ditunjukkan. Ya, lokasi stasiunnya. Kamu kan apa? Sama moda, ini penumpang ya? Bukan barang ya? Iya, Pak, penumpang. Jadi nanti pakai travel time sama travel post gitu, Pak. Iya lah ya, makanya. Mestinya, mestinya bukan hanya, mungkin base juga ya, base juga. Base juga itu berarti terminal di Surabaya itu, di Purabaya, itu di mana? Kemudian yang di Banyuwangi, eh, di Banyuwangi itu di terminal Banyuwangi-nya di mana? Jadi ada tiga ya, ada tiga gambar, yang pertama tadi secara umum, gambar kedua itu, lokasi kota Surabaya, dengan tiga lokasi terminal, gitu ya, terminal atau bandara, ada terminal untuk bus, ada untuk kereta stasiunnya. Kemudian yang satu di Banyuwangi. Gitu. Tetap harus ada gambar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Cahya. Iya. Ini masih di latar belakang atau boleh kebatasan masalah juga? Oh, boleh. Boleh, silahkan. Saya sebenarnya bingung untuk menentapkan batasan masalah itu seperti apa ya, Pak? Batasan masalah, batasan masalah itu begini. Misal ya, misal. Lampu aja ya, si siapa? Yobel. Coba Yobel, lihat batasan masalahmu, Mas. Mungkin diperbesar, Mas. Navigation-nya kamu matikan aja, Lio. Navigation-nya. Oh, iya, WSB. Oke, batasan masalah. Batasan masalah. Misalnya, ini Yobel menuliskan apa ini? Satu rute yang digunakan berada... Untuk rutanya ini, Pak. Nanti, kan ini patah rute penentuan, kan? Jadi, yang rute penentuannya nanti mau saya coba konfirmasi ke atau dosen konsultasi. Batasan masalah itu bukan rute. Batasan masalah ini bukan rute. Rute yang kamu mau analisa itu, nanti itu memang, ya, otomatis. Batasan masalah itu misalnya, ini ada kata-kata tidak ya, tidak membahas fasilitas tambahan untuk BRT. Ini benar. Tapi belum tentu benar juga. Tidak membahas fasilitas tambahan BRT, itu apa maksudnya? Apakah memang benar enggak kamu bahas? Misalnya begini, pas saya tetap ber BRT itu misalnya, ada halte. Apa memang kamu enggak membahas halte? Nah, ini harus, ini pertanyaan. Karena kalau kamu di situ nanti, setelah konsultasi dengan Pak Wahyu, misalnya, kamu membahas halte. Ya, bukan, enggak ada. Harus-harus dibahas. Bukan, tidak. Yang ke-5, cuman. Tidak, harus di atas saja ya. Berarti rute, salah. Menggunakan transparasi masal, berarti jelas salah. Itu bukan batasan masalah. Kamu di judulmu kan sudah ada, jelas. Kamu merencanakan ini, gitu ya, BRT. Lalu, batas malah, tidak perlu kamu tuliskan lagi. Itu salah, ya. Jadi nanti, ini kita diskusi saja. Maksudnya, bukan berarti kalau yang dipresentasikan ini benar, gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Ini sudah bagus, bisa disusun dari dua atasan masalah. Jadi, ini enggak perlu ya. Dan dua juga enggak perlu. Kemudian, hanya menghitung demand-nya saja. Juga enggak perlu. Enggak perlu. Ya, itu otomatis. Nanti kamu menghitung demand. Kemudian, supply dan demand. Kalau supply dan demand itu, mestinya harus dua-duanya. Bukan hanya menghitung demand. Kamu harus juga menghitung berapa kira-kira kebutuhan BRT. Bukan gitu. Iya, Pak. Di tujuannya, ini kok, saya tulis berapa kebutuhannya juga. Nah, iya. Jadi kan bukan hanya menghitung demand. Kamu juga menghitung supply-nya juga. Demand itu yang rencana menggunakan BRT. Menghitung berapa sih potensinya. Kemudian, supply. Berapa? Armada yang kita rencanakan, kita operasikan. Kan gitu-itu supply-nya. Supply dan demand itu jadi kesatu-kesatuan. Enggak bisa kita hanya demand saja. Enggak bisa. Jadi nomor tiga, enggak perlu ya. Nomor empat, tidak membahas fasilit tambahan BRT. Bener, tak? Nah, kalau memang tidak membahas, setelah kamu hasilnya dengan Pak Wayu, ya enggak apa-apa. Tidak membahas fasilit tambahan BRT. Atau begini, tidak membahas fasilit tambahan BRT berupa, Karena fasilit tambahan itu macam-macam. Misalnya, misalnya, misalnya itu ada bengkel. Misalnya gitu. Ya, bengkelnya untuk bus BRT. Bengkel. Kemudian, tidak membahas apa lagi. Misalnya, Rambu Marka. Mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi kalau yang halte, saya kira kok perlu? Saya kira loh ya. Tapi nanti, kamu coba tanyakan. Tanyakan ke Pak Wayu. Kalaupun tidak, nanti di ujian saya tanyakan. Ya, ini kisih-kisihnya. Saya kalau misalnya tanya itu ya di batasan masalah ini biasanya saya lihat. Ya, benar tak kamu itu. Kadang-kadang, anak-anak itu seringkali asal menulis. Atau dari kelasnya atau dari template yang masuk neraka semua. Kan gitu. Maksudnya, salah tujuh turunan. Dikahui terus. Ini nanti kamu salah, kamu tujuh turunan. Kadang di kelasmu, pakai punyamu, salah terus. Ya. Nah, gitu. Kemudian tidak dilakukan analisa biaya yang berhubungan dengan BRT. Analisa biaya yang kamu maksud itu apa? Kayak biaya tiket, Pak. Mungkin begini. Ya. Boleh. Nanti dijelaskan aja. Tidak melakukan analisa ekonomik finansial terkait dengan operasian BRT. Misalnya begitu. Ya. Nah, bisa saja dia sifatnya ekonomi. Ekonomi itu seperti yang BRT-nya Surabaya Base. Yang kemarin. Tapi yang sekarang kan sudah harus ada analisa finansial karena melibatkan biaya swasta. Kalau sudah menulis finansial, gitu. Jadi, gini, kalau analisa BRT misalnya gitu ya, mungkin tidak melakukan perhitungan konstruksi terhadap misalnya gitu ya, pembangunan halte stasiun misalnya begitu. Nah, itu batasan masalah. tidak melakukan perhitungan bukan biaya, perhitungan konstruksinya. Halte itu kan ada konstruksinya. Nanti, jadi gini, hasil akhir dari TAMU itu nanti ya, salah satunya, atau bukan salah satunya, wajib hukumnya. Jadi, semua mahasiswa S1 tugas akhir, wajib hukumnya membuat atau apa, misal tadi ya, si siapa tadi, Yolanda atau siapa tadi, yang terkait dengan apa itu, apa, analisa, apa mbak, modal speed ya. Kompetisi intermodal. Ya, kompetisi intermodal atau modal speed. Nah, itu harus ada gambar, walaupun dia, gambar ya, sifatnya gambar, gambar, ya tadi ya, ada gambar. Gambar misalnya, dia merencana atau membuat rute misalnya gitu ya, ada gambar. Nah, seperti ini yang di, ini, sorry ya, saya itu sebenarnya tidak enak banget. Gini, apa itu, yang si siapa itu, si Yopel ini, itu misalnya halte, halte kamu harus gambar, mas. Mas, ada gambarnya halte-nya. Tapi, kamu tidak menghitung konstruksinya. Misalnya, kamu di situ ada, ada apa, terkait dengan rangka baja. Kamu tidak bisa menunggu rangka baja nih. Ya, atau ada bodasi, tidak usah menunggu bodasi nih. Ya, jadi, seperti itu. Itu, itu, itu termasuk dalam batasan masa. Oke, gambaran letaknya nanti di titik mana, di titik mana, gitu aja, Kak Pak. Bukan hanya titik mana-titik mana, tapi potongan melintangnya, biye. Ya, kemudian, tempat depannya bagaimana. Kemudian, bagaimana, halte-nya itu sendiri, penataan layoutnya, kan gitu. Sampai seperti itu, Mas. Itu namanya TA. Tapi, kalau cuma titik-titik gitu, kamu ikut kuliah, FAPB. Itu ada tugasnya, nanti, menentukan titik-titik halte. Itu tugas, bukan TTA. Kalau TTA, harus lebih detil lagi. Ya. Oke, ada lagi, Velia, tanya? Iya, Pak. Sedih, Pak. Oh, sudah. Oke. Ada lagi? Ya, baik lagi ya, latar belakang, Pak. Mas. Ya. latar belakang, wajib hukumnya, kalau tidak begitu, masuk neraka, satu halaman. Ya, kalau, kalau S1, satu halaman. S2, tiga halaman. Kalau S3, lima belas halaman, latar belakang top. Ya. S1, satu halaman saja cukup. Nah, kamu kan tidak ini, ini berarti setengah S1, nanti tidak lulus nanti. Ya. Jadi satu halaman. Wajib hukumnya. Kalau lebih dari satu halaman, bagaimana, Pak? Sunnah mu'akat. Oh, ya. Sunnah. Sunnah. Asya Allah. Kamu tidak tahu, Yobel, ya? Ya, tidak apa-apa, Yobel, ya? Ada namanya sunnah, ada namanya wajib, ada namanya masuk neraka. kan, gitu. Ya, Wes. Gitu ya. Wes. Kita ke belakang. Bawa lagi, Mas. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah, rumusan masalah, itu kamu bisa lihat dari analisa gapmu yang untuk detail permasalahan. Ya, tinggal kamu kopikan di sini saja, Wes. Kamu kan sudah membuat yang analisa gap itu detail permasalahan. A1, 2, 3. Nah, sebaiknya menuliskan di detail permasalahan itu, ya, harus sequence. Sequence itu harus apa, berurutan, gitu ya, berurutan. Ya, begitu. Terus tujuan penelitian, tujuan, tujuan dari TA, Bungas Akhir, itu nanti menjawab permasalahan. Ya. Sebaiknya permasalahan itu dibuat ada semacam ini, tanda tanya. Nah, di tujuan penelitian, itu menjawab, menjawab dari, misalnya ini ya, berapa demand dari kebutuhan-kebutuhan BRT berat tahun 2040. Kok langsung, kamu harus tahu dulu, ini, misalnya ya, kan nggak langsung berapa demand ya, kamu misalnya, kalau sebelum, sebelum, menentukan ini, apa dulu kamu? Harus tahu, apa, tarikan, eh, ya, ini. Potensinya, toh. Ya. Kamu analisa dulu, toh, potensinya itu apa. Misalnya, kamu menggambarkan kondisi existing angkutan umum yang ada di situ. Bagaimana kondisi existing angkutan umum yang ada di kota Bontang. Atau, apa, selama ini dia menggunakan apa kalau untuk di Bontang itu. Misalnya ada lane, atau apa, atau ada BEMU, atau apa, kan gitu. Nah, itu kamu, kamu jelaskan pertama, gitu ya. Kemudian, baru forecasting, misalnya gitu ya. Forecasting untuk sekian tahun ke depan, gitu ya. Baru nanti setelah dari situ, apa itu, butuh enggak, gitu ya. Atau, kapan dia membutuhkan apa, BRT-nya itu, misalnya gitu ya. Mulai dibutuhkan BRT. Atau, tahun-tahun awal itu sudah dilakukan pembangun BRT, misalnya gitu ya. Nah, itu berapa demand-nya BRT tahun berapa. Kalau langsung forecasting, ya. Ini 2004 kan forecasting. Iya, Pak. Ini apa, untuk tahun ini pun, ini juga saya yang kandungnya masih kayak kira-kira aja. Maksudnya, kemarin kan saya nulisnya pada tahun rencana, cuma, kok, masa nanti tak tulisnya di ininya pada tahun rencana, jadi saya kira-kira langsung tulis 2014 aja. Tapi sebenarnya masih tahun rencana doang. Ya, harus-harus kondisi, jadi ada sekuensinya gitu ya. Ada tahapannya. Di awal, kemudian perencanaan gitu ya. Yang pertama di awal dulu kondisi existingnya. Bagaimana, seperti kemarin itu ya. Jadi, misalnya kemacetan Jawa Labiani, kita ingin tahu kondisi existing volume itu seperti apa saat ini. Kemudian, sekian tahun ke depan, bagaimana. Gitu, ya, ada sekuens-kuensinya. Oke, tujuan penelitian, berapa jumlah armada sudah benar. terus, biasanya, kalau untuk apa, BRT itu, atau angkatan umum itu menghitung namanya kinerja. Kalau ukur kinerja itu ada namanya load factor, LF. Nah, itu harus kamu di situ nanti di perumusan masalah kamu jelaskan. Menghitung load factor, misalnya begitu. Kemudian, menentukan headway. Nah, itu salah satu telokut-telokurnya untuk kinerjanya BRT ya. Apa load factor? Load factornya dia tidak boleh lebih besar dari 0,47, misalnya begitu. Terus, kemudian headway, headwaynya sekian detik atau sekian menit. itu harus kamu tentukan. Mungkin 2020, eh, 2022 itu sekian headwaynya. Ya, sekian menit, misalnya 15 menit. 2040, mungkin tidak sekian menit. Ya, tidak 15 menit. Misalnya, menjadi 5 menitan. Artinya kan di situ harus ada tambahan, kan gitu. Tambahan armada. Nah, berarti apa? Berarti menghitung untuk headway dan sebagainya itu setelah jumlah armada diperlukan. Tapi untuk menentukan jumlah armada itu harus menentukan LF dulu. LF itu berarti sebelum jumlah armada, headwaynya setelah jumlah armada. Jadi, misalnya kita tentukan. Jadi, LF existing seperti, oh enggak, ini belum ada ya? Iya, Pak. Belum ada, Pak. Kemarin, apa? Kalau belum ada ya, berarti gini. Kalau kata Pak Wah, pakai matematik asal tujuan, hasil wawancara, eh, bukan wawancara, ya, hasil wawancara. Benar. Ya itu, matematik asal tujuan belum ada di sini. Soalnya, gini, Pak, apa kan saya melihat referensi dari beberapa mahasiswa yang sama Pak Wahyu, yang maksudnya yang temanya menyerupai lah. Itu tuh, saya juga bingung kok maksudnya di penulisannya kakak-kakaknya itu kayak latar belakang, terus kayak tiba-tiba bawahnya tuh langsung ke bab dua gitu loh, Pak, kayak enggak ada urutan kayak satu buktinya gitu-gitu dijelaskannya. Ya, itu kamu mencontoh yang mencontoh yang salah. Ya, masuk neraka terus. Mungkin kan contoh ini banyakmu dicontoh tadi kelasmu lagi, dicontoh lagi, salah-salah-salah-salah terus. Ya, saya enggak tahu ya, mungkin, ya mungkin waktu itu TPI-nya saya juga ya. Berarti saya salah juga ya. Itu tandilnya. Waduh. Ya, tapi paling tidak begini. Mestinya ada ujian, ya ujian itulah yang, oh ini enggak gini cara menulisnya. Tonton berapa itu? Siapa? Apa yang kamu lihat? Ya, ada yang tahun kayak ada yang tahun lama banget sama ada yang kayak 2000 berapa ya? Yang terbaru yang terbaru itu kayak LRP sih, Pak. Tapi lupa 2020 atau 2000 berapa? Pasti kayak 5 tahun kok yang aku. Ya, jadi contoh ya. Ya, ya. Terus, terus. Batasan masalah tadi sudah. Manfaat penelitian apa? Manfaat penelitian. Nah, manfaat itu secara umum ya. Jadi, sebenarnya gini, manfaat penelitian itu bisa ada, bisa tidak. Ya, bisa ada, bisa tidak. Kalau di S3 atau S2, manfaat penelitian itu harus. wajib. Kalau di S1, saya kira kok enggak harus gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Misalnya gini ya, sebaik benar. sebaik benar. Oke, ya segitu-gitu ya. Ya, ya sudah bagus. Manfaat-benar sudah benar. Tinggal lepas studi yang belum ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ya kan? Pak, saya mau ditulisnya. Jadinya tadi itu yang bagian batasan masalah itu apa? Isinya yang bagaimana ya, Pak? Jadi bingung saya. Tadi itu. Kan batasan batasan masalah kan yang misalnya mau nelitinya yang ini-ini aja. Berarti kan masa yang ditulisnya hanya meneliti bagian ini, bagian ini, bagian ini. Begitu aja enggak apa-apa atau kayak pakai tidak-tidak-tidak? Gini loh. Iya, pakai tidak. Harus pakai tidak. Gini. Batasan masalah itu dia bukan lingkup TA. Misalnya gini ya, misalnya tadi ya, saya contohkan kalau misalnya kita kemancetan jalan Ahmad Yani. Batasan masalahnya apa? Kalau misalnya perencanaan itu judulnya itu adalah penanganan kemancetan jalan Ahmad Yani. Judulnya itu. Benar batasan masalahnya apa? Misalnya kita tidak merencanakan misalnya gitu ya angkutan umum yang ada di jalan Ahmad Yani. Tapi bukan begini. Kita di batasan masalah itu misalnya hanya misalnya ada batasan masalah nomor satu. hanya menganalisa volume dan juga degree of saturation-nya. Bukan itu. Kan itu sudah otomatis. Orang tidak usah membaca. Mereka mengerti. Paham ya? Karena itu lingkup TA kita dan bukan batasan itu. Ini otomatis. Sama seperti kamu tadi. Tidak membahas Taman BRT. Loh, benar tak? Mestinya enggak. Mestinya harus ada Taman BRT itu harus di dianalisa. Tapi kalau misalnya kamu hasil konsultasi dengan Pak Wahyu misalnya gitu. Gak usah membahas ini. Itu berarti batasan masalah. Paham ya? Jadi tidak Taman UTU BRT itu bisa jadi batasan masalah. Kalau memang kamu tidak membahas. Tapi kalau kamu dianalisa BRT seperti ini, biasanya fasilitas tambahan itu otomatis. Kamu rencanakan. Kalau sudah begitu, bukan batasan masalah lagi. Artinya kamu nanti bilangnya begini, batasan masalah, hanya membahas fasilitas tambahan, BRT, blablabla, kan bukan itu. Atau hanya membahas demand dan supply, kemudian koma, fasilitas tambahan itu BRT. Bukan, itu bukan batasan masalah. Itu lingkupmu. Itu yang nanti masuk kamu. Kamu rencanakan. Batasan masalah itu kalau kamu tidak merencanakan A, B, C, D. Yang di luar itu. Bukan di luar itu. Yang di luar lingkup. Atau misalnya, ya tadi ya, bisa saja kamu tidak membahas fasilitas tambahan BRT itu setelah konsultasi dengan Pak Wahyu, setelah konsultasi di ujian TA. Karena topikmu, TA-mu terlalu luas. Atau si siapa itu yang kemarin itu, si siapa? Yolanda ya, atau Velia yang di modal split tadi. Bisa modal split. Awalnya dia kan membahas Ngomborowo. Ngomborowo itu semuanya gitu dia bahas. Kan tidak, Jaha Timur itu kan banyak tertanya. Ada Jember, ada Sidoarjo, ada Lamongan, ada Buzunukor, ada Tuban. Apa semua dibahas? Kan gitu. Kan tidak. jadi, nanti di batasan masalahnya, di siapa itu, di Yolanda atau Nafira tadi, kamu tidak perlu menyebutkan bahwa atau bahwa ini hanya membahas antara Banyuwangi sama Surabaya Tok. Kan sudah kamu sebutkan di awal. Sudah kamu sebutkan di kata di latar belakang, itu kamu sudah menyebut itu. Tapi tidak perlu mau kamu apa, misalnya gini, misalnya yang tadi ya, yang sudah sebut itu, misalnya tidak membahas terkait dengan apa, perencanaan untuk apa, terminal bandara atau perencanaan untuk kebutuhan stasiun, misalnya gitu. itu, 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 itu batasan masalah. Seperti kamu, yang ini, yang Yopel, tidak membahas konsumsi halter. Gitu. Ya, itu batasan masalah. Pak, izin bertanya. Misalkan, misalnya, sudah konsultasi, terus, dibilang, oh ya, nggak usah pote, apa nggak usah ngeracanain halter juga, berarti kan, secara nggak langsung, yang kayak membahas fasilitas tambahan berupa halter gitu, berarti bener kan, misalnya, tidak menurut halter. kamu jelaskan, tidak membahas fasilitas tambahan berupa halter untuk BRT, misalnya gitu. Ya, karena fasilitas tambahan itu banyak, bukan hanya BRT, eh, bukan hanya halter. Oh ya, Pak. Bengkel itu masuk, fasilitas tambahan, Iya, terus, misalkan, misalnya, terus, kata Bapak tadi, nggak melakukan, eh, tidak melakukan perhitungan konstruksi halter, berarti kan, secara nggak langsung, merencanakan gambarnya halter seperti apa. Nah, kalau kayak, gambar gitu, ngambil di internet gitu, boleh apa nggak ya, Pak? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi, secara-cara ibaratnya gambaran aja nanti begini. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Saya kira gambar sendiri, Pak. Iya, Pak. Oh, gini, gambar sendiri, Reck. Gambar sendiri. Kan, kamu bisa digitizing dari gambar yang ada, kamu instant extract, BMP atau apa ya, insert BMP atau apa di AutoCAD-mu, kamu klik-klik sendiri, kamu gambar sendiri. Tapi, gambar itu bukan gambar dari, apa, kamu browsing, kamu copy, SGPG, kemudian kamu masukkan, kamu jok, itu bukan gambar teknik. Kamu akan tunggalnya SMA. So, tak perlu SID. Ya, SMA, anakku tugas itu gitu atau anak SD itu gitu. Mana, ngambil gambarnya copy, kan gitu. Ya, itu gampang, cek-cek. Nah, satu, ya enggak gitu. Kamu sudah diajarkan menggambar teknik. yaitu tebal-tebal, tipisnya, garis, kemudian menentukan bagaimana ukuran, dimensi, bagaimana. itu enggak pedih, ya. Syukur-syukur kalau kamu bisa dapatkan soft copy-nya atau gitu ya. Mungkin tadi ini ada si Faisal, Pak, mau share screen juga dia. Mungkin Faisal, Faisal, Faisal. Mungkin Faisal ini, Pak, bisa share screen terlebih dahulu. Mungkin dari saya cukup, Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Saya juga sudah cukup. Aduh, tinggal saya itu sakit deh. Faisal, coba. Faisal. Faisal. Maaf, Pak, ya, sebelumnya. Kan kemarin kan aku ambil judul itu, Pak. Judul apa? Gerbang Tol. Terus kemarin kan asis, baru asis pertama kali sama Pak Agung. Benar, katanya, Pak, ditolak. Ditolak. saya itu, Pak. Katanya, Pak, katanya. Apa? Katanya, Pak, katanya. Katanya, Bapak kan kalau ngambil gerbang Tol, rawan ditolak. Saya juga masih ingin kata kemarin. Ya, iya, iya, Jadi gini loh, gini loh, gerbang Tol itu tahun 2023 2023 atau 2022, itu semuanya sudah di-MLF-kan. Apa itu? Free Flow itu loh ya. Multi-lane Free Flow itu loh. Ya. MLFF. Nah, artinya begini, kalau MLF itu sudah berlaku, ya, kamu nggak perlu gerbang Tol. Misalnya begini ya, dulu memang ada gerbang Tol. Ya, kemudian ketika MLFF itu berlaku, maka, ya, kan dia kan otomatis ya, bukan seperti obu loh ya. Kalau obu itu bisa masuk, masuk, langsung dia buka, tutupkan gitu. Kalau MLFF itu sudah nggak pakai talang, ya, dia tinggal masang sensor. Sensor di atas gitu ya. Maksudnya, misalnya ada satu ruas jalan, dipasang ada sensor. Sensor di atas gitu, bangkan sensor. Kemudian, dari situ, ketika kita lewat, atau kamu pernah lewat ini di road pricing yang di mana itu, di MHT Amrind atau di mana, yang di Jakarta itu. Ketika kita lewat di situ, ya, kan tidak semua ke dalam bisa lewat di situ ya. Ketika lewat di situ, maka sensornya itu akan membaca alat yang ada di dalam kendaraanmu. Dan dia akan mengurangi saldumu. Itu otomatis. Jadi, dia ya seperti free flow. Free flow itu ya seperti kendaraan dia lewat, gitu aja. Tidak ada kecuali begini. Kecuali begini. Kamu menganalisa jalan aksesnya. Karena sudah tidak ada gerbang, tentunya kan penumpukan atau antrian itu bukan pada gerbangnya, tapi di jalan akses keluar masuknya. yang dia berbatasan dengan jalan arteri. Nah, itu mungkin bisa jadi tanya A itu. Oh, banyak ya. Maksudnya jalan aksesnya tidak hanya satu. Karena kalau misalnya itu dia apa itu, maksudnya itu satu ruas jalan tol dengan empat keluar masuknya. Jadi, ada empat interchanges. Berarti kan ada kurang lebih kalau ada empat ada empat jalan keluar masuk. Nah, itu kamu analisa di situnya yang dengan jalan jalan arteri. Itu bisa TA kalau itu. Biasa. Iya, Pak. Tapi kalau gerbangnya enggak bisa. Kan sudah jelaskan di awal. Kalau sudah LMF itu sudah berlaku, itu susah. Karena sudah ada di internet itu kan sudah banyak itu. Bapak-apak besorannya itu bahwa tahun 2022 atau 2023 itu dilakukan. Iya, Pak. Saya kan ganti itu, Pak. Ganti-ganti judul. Terus baru tadi malam bikin gap analisis. Kalau saya tampilkan bagaimana, Pak? Bapak koreksi saja. Oh, ya, silahkan. Ya, silahkan. Iya, Pak. Nah, ini, Pak. Saya ambil traffic safety, Pak. Di lokasinya di jalan dari Gersik ke arah Lamongan, Pak. Nah, itu kan sering banget terjadi telakaan mau pagi, siang, atau sore, malam. Ini yang di mana ini? Di Gersik mana Lamongan yang ada beberapa, yang di mana? Yang dari mulai itu, Pak. Mulai dari terminal Bundar masuknya sampai di Gapura yang masuk Lamongan, Pak. Oh, yang sisi tengah ya, bukan sisi utara ya. Pantura kan ada juga, kan? Iya. Pantura kan juga ada yang yang dan-dentles itu. itu juga banyak kecelakaan. Aku ambil yang sisi tengah, Pak. Oke. Kalau aku, kalau aku enggak begitu. Kamu bos omongu kok bahasa aku-aku ini. Saya, Pak. Saya, saya. Ya, Pak. apanya kata omongu. Omongu kok. Agak terdek, Pak. Oh, enak. Neng, neng, neng. Neng, neng, neng. Neng, 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 neng. Galaksi mal gak pokok. Katai anu. Neng, 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 neng. Ya, Wes. Ya, oke, oke. Gak ada hubungannya ya. Nanti, ya, Wes. Gini. Kamu harus jelaskan. Jadi, perencanaan dalam Kabupaten Gersik pada ruas mana? Harus ada begitunya. Ya, kalau dijudul tugas akhirmu. Di gap analisismu juga harus muncul. Dan gitu ya. Karena ruas dalam Kabupaten Gersik itu apa? Harus jalan apa yang kamu masukkan? Kabupaten Gersik kan banyak ruasnya. Yang menuju Kota Lamongan juga banyak ruasnya. Ya. Ada jalan Kabupaten dan nasional dan lokal yang arak mana itu Benjeng ya, arah Benjeng kemudian mana itu mana itu Benjeng ke arah mana itu itu kan juga ke arah Lamongan ya Benjeng ke arah Manaisih Balung Tanggang Benjeng, Balung Tanggang terus arah ke mana itu itu kan juga arah Kelamongan juga ya Kelamongan Itu kan jalan Kabupaten Apakah itu kemudian nasional Jadi harus dijelaskan ya Jadi bukan hanya menekut apa darwas jangan bergerak Bukan begitu tapi jadi current state-nya itu harus kamu sebutkan supaya nanti pada saat diuntukkan judul sudah terstated benar gitu ya sudah ada ada di dalam ideal state-nya mengetahui besarnya di ruas jalan Kabupaten Gersi yang namanya jalan keselamatan itu apa bukan bukan menganalisa menganalisa keselakaan beda beda dengan jalan keselamatan itu ada ada apa aturannya gitu ya misalnya jalan keselamatan itu dia ada TA ya TA-nya ada kok yang dengan Pak Agung ya nilai irinya itu sekian kemudian lebar dari apa itu bau jalannya itu sekian itu ada sasaratnya bukan merencanakan atau menghitung bila kecelakaan kalau ini kan ideal state-nya kamu bukan ke jalan keselamatan tapi kamu melihat kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalan beda jadi judul tugas akhir-mu bisa nanti bukan perencanaan jalan keselamatan tapi analisa kecelakaan di ruas jalan ini gitu tapi kalau jalan keselamatan itu adalah mengacu pada syarat atau pada aturan yang telah dibuat oleh PU Bidang Warga nah menurut saya begini kamu kalau mau memang itu jalan keselamatan kamu coba tanya ke Pak Agung Pak Agung itu termasuk tim penyusun untuk jalan keselamatan secara nasional ini kamu bisa tanya ke beliau atau bisa ke Buhera Buhera itu disertasinya dalam terkait dengan jalan keselamatan juga ya banggu silahkan bisa ke Pak Agung bisa ke Buhera bisa ke yang lainnya juga ya nanti saya konsultasikan ke Pak Agung atau Buhera Pak ya bisa ke Pak Agung dulu ya mungkin ya nanti saya juga ganti apa ganti judul dan apa terus kamu harus harus kuat loh Mas kalau maju ke Pak Agung kamu harus tunjukkan bahwa misal ya misal ada terkait dengan apa rencana pemerintah atau di Kabupaten Indonesia itu ya apa terkait dengan jalan keselamatan bisa jadi kamu tidak di luas itu gitu ya tentu di luas yang lain ya Pak ya nanti kamu browsing aja karena setahu saya memang kalau jalan yang apa jalan yang antara terminal hunder sampai ke arah lewat duduk sampai ke arah Ramongan itu jalan nasional gitu ya bukan jalan Kabupaten nah yang biasanya mengadakan jalan pesawat itu jalan Kabupaten atau Pemkapnya kamu coba lihat lagi lah ya ya kira-kira apa yang kamu mendasari itu itu ya Pak masih Pak ya oke koreksi masukan ya ya sama oke kalau tidak ada lagi saya tutup ya nanti Anda bisa biar chat aja ya kalau memang ada yang butuh ditanyakan di chat atau WA Group nanti bisa oke oke kalau tidak ada pertanyaan saya sampai disini kemudian bab satunya minggu depan dikumpulkan ya ini kamu susun kamu ke masing-masing dosen konsultasi harapannya adalah kamu bisa selesai selesai saya kuliah saya itu kan Abu Hera itu kamu sudah bisa bab satu dan mungkin mulai di bab dua juga atau bab tiga ya minggu depan kita coba untuk lihat di apa sih bab dua itu bab tiga itu apa gitu ya jadi nanti pas waktunya Bu Hera enak gitu ya kamu bisa nyambung oke kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih sebelumnya halo halo kamu sudah ini ya sudah siap untuk offline ya belum pak belum pak belum pak gak bisa pak jauh pak gak bisa pak iya pak pak tua masih khawatir pak iya pak saya sendiri pak saya harus nungguin pak anak rantau pak jauh pak ibu saya masih khawatir covid pak kelihatannya ya kelihatannya saya gak tahu ini kebijakannya ITS karena UNER UNER itu katanya sudah bulan Oktober atau November itu sudah mulai kegiatan offline ya kan kemarin kan kamu kan di data mana yang sudah vaksin mana yang sepertinya sepertinya ya kalau saya lihat apa ininya itu nanti mungkin akan offline mungkin akan offline nah makanya itu sebelum offline itu sebaiknya kamu secepatnya lulus gitu ya tapi gak bisa ya kamu kurang cepat mas terdepan aja pak offline ya pak ya pak tinggal teatro pak maksud aku proyektor ya ya wes gitu ya kira-kira ya tetap sehat selalu ya ya pak cahaya kalau misalkan pengen konsultasi sama pak cahaya tapi dosen konsultasinya bukan pak cahaya gak apa-apa sebelum kamu konsultasikan ke dosen konsultasi kamu tanya dulu ke saya juga gak apa-apa ya pak ini seperti ini gimana ya syukur-syukur kalau pas kuliah gini ya tadi yang awal ini kan kan yobel 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 sih yang untung yobel yang sudah dapat ini ya gitu ya ya mungkin di depan siapa gak apa-apa nanti di WA grup bisa atau di WA saya sendiri juga bisa gitu ya oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak cahaya selamat menikmati